Hai guys, balik lagi ini sama Afiha Airunisa di headline liputan6.com tanggal 24 Juni 2021. Dan headline hari ini adalah puncak kasus COVID-19 di Indonesia diperkirakan Juli 2021. Seperti apa informasinya? Ini dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memperkirakan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia masih akan terus terjadi hingga bulan Juli 2021. Budi menuturkan hal ini mengacu pada kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi pasca hari libur Idul Fitri 2021. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, puncak dari kenaikan kasus terjadi 5 sampai 7 minggu sesudah liburan. Jadi perkiran kita, kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan. Presiden Joko Widodo menilai lonjakan kasus penularan COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah membuat rakyat Indonesia harus bekerjasama lebih keras lagi untuk mengendalikan pandemi. Selain kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di berbagai daerah, Jokowi menyatakan pemerintah tengah menggenjot kelaksanaan vaksinasi massal untuk mengejar kekebalan komunal terhadap COVID-19. Selain vaksinasi, Jokowi berharap masyarakat terus menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Mengapa pemerintah Indonesia berkukuh mempertahankan pembatasan sosial berskala mikro? Bukan skala besar seperti yang diusulkan para ahli penyakit menular di tengah lonjakan kasus di beberapa daerah. Termasuk usulan untuk memperlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat. Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menargetkan 1 juta vaksinasi COVID-19 per hari di Indonesia bisa tercapai pada awal Juli mendatang. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi. Saat ini, jumlah suntikan vaksin perharinya telah mencapai 700 ribu dosis per hari. Ya optimis, target bisa tercapai lantaran adanya kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia serta Polri. Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro. Dan yang kedua, kita harus mempercepat vaksinasi. Yang kedua, arahan Bapak Presiden mengenai vaksinasi. Bapak Presiden meminta minggu lalu agar kita bisa bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700 ribu bulan ini. Kami laporkan bahwa angka 716 ribu sudah dicapai hari Kamis kemarin. Ya terima kasih bantuan TNI Polri. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta. Dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen. Baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri. Dan Alhamdulillah kami bekerjasama terus berkomunikasi dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Insya Allah kita percaya, kita yakin bahwa angka 1 juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Demikianlah headline Liputanam.com hari ini. Afif pamit ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax